Alasan dibalik adanya pergantian Ketua DPD ini apa sih sebenarnya? Saja dan di Gerindra itu tidak hanya terjadi, tidak hanya ada di Kaltim ya, sebelumnya Jawa Tengah juga pernah ada, Jogja juga pernah ada dan di Partai Gerindra kita memang dididik oleh Pak Prabowo untuk selalu loyal dan kesatria melaksanakan komando kejahatan patah. Ya kalau melihat situasi yang pernah terjadi di beberapa DPD, sesungguhnya di Gerindra itu tahu atau belum tahu, jika terjadi kebijakan, jika ada kebijakan partai, kita selalu diajarkan, dididik oleh Pak Prabowo untuk selalu menerima dan melaksanakan komando kebijakan partai. Saya masih tetap keadaan partai Gerindra, tidak berkurang yang berubah, cuma saya sekarang tidak jadi Ketua. Kalau nilai kejuangan, komitmen tidak turun sederajat sekalipun, makanya kami menghimbau, ayo kita bantu Mas Budi, Siwan Dono, kita doakan, kita bantu, kita dukung beliau sama-sama. Dan insya Allah saya akan menjadi bagian dari keadaan partai yang akan turut membantu beliau di dalam mensukseskan kemimpinan beliau di masa kini dan ke depan.